Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel ya berdua kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle kali ini kita akan belajar terkait dengan nul data di kolom ya Nah untuk mulainya silahkan teman-teman dibuka ya untuk dokernya dan dibuka juga untuk Visual Studio Code nya akan menggunakan database yang sama dengan latihan sebelumnya kita akan create new file seperti ini saya akan tutup sidebar nya kita akan buka untuk mengawali ya jadi not null merupakan perintah yang digunakan untuk memaksa kolom agar tidak menerima nul nah ini didefinisikan ada dengan dua cara bisa kita definisikan ketika create table seperti ini ataupun kita juga bisa mendefinisikan dengan menggunakan alter ya kita melakukan update untuk lebih jelasnya kita akan langsung coba ya Nah pertama saya akan drop dulu drop kita akan drop Oke kita di drop nah sekarang kita akan buat lagi eh table yang sama nah pertama kita akan create create table nah ini table nya akan kita create kemudian kemudian kita akan buat surcharge service ID ini kita bikin number ini kita buat ini kita buat by default as ident kiri Hai akan buat dia auto ya kemudian kita buat search name-nya ini verser 2 kita panjang datanya 255 ini akan kita definisikan not 0 nah ini ya yang disebut inline kolom mendefinisikan not 0 jadi kita bisa masukkan setelah kita mendefinisikan tipe data dari kolomnya ini artinya kita kolom ini tidak menerima nul kek tambahkan lagi mon namanya ini kita akan buat number number kita akan kasih ini presisinya 9,2 ya Nah seperti ini ditambahkan untuk primary key primary key kita akan kasih primary key-nya ini ya oke ini sudah kita buat nah sekarang kita akan block kemudian kita jalankan eh ini sudah berhasil kita jalankan nah sekarang kita akan coba insert dengan data yang tidak nul ya insert into purchase ya Nah kita akan kasih dia ini biar nggak salah nulis saya ini saya copy aja kemudian kita akan tambahkan ini untuk mount nah baru disini kita tambahkan value nah misalkan kita mau kasih ini misalkan let order nah seperti ini kemudian kita mau kasih 10 ya mount-nya nah ini kita akan block kita jalankan nah ini berhasil ya nah sekarang kita akan coba eh buat satu lagi kita akan copy nah kita akan tambahkan disini nul ya nah misalkan ini kita kasih nul jadi eh eh oh salah kita kasih yang ini dulu yang nul-nya ya ini kita kasih nul yang nul not nul kan yang ini ya nah kemudian ini kita kasih 20 ya nah 20 jadi eh ininya search name-nya kita buat nul ini nggak boleh nul harusnya ini akan muncul error kita jalankan lihat nah disini muncul error ya tidak dapat memasukkan nul nah jadi ini tidak bisa di kasih nul tapi kalau misalkan yang kita nul-kan adalah yang ini ya mount ini harusnya bisa kita akan coba duplicate nah nah ini akan kita isi dengan rush order misalkan ya terus ini kita kasih misalkan nul nah ini harusnya kalau seperti ini bisa kita coba block dan kita jalankan nah ini berhasil ya karena yang kita protect untuk tidak boleh nul adalah ini jadi kalau misalkan yang lain tidak masalah oke itu untuk kita memasukkan dengan kondisi ketika ketika table nah sekarang kita bisa ngecek juga nih sebenarnya dalam sebuah table itu yang menjadi batasan in table apa aja kita bisa menggunakan seperti ini ya nah kita bisa select nama table-nya kemudian constraint-nya kemudian kondisinya nah ini dari user constraint kita ambilnya yang menjadi patokan adalah nama table-nya ya harus sama ini kita bisa block nah kita lihat ini disini ada ini ya node-nya node-nya ini ada name dan id id ini kalau misalkan kita primary key ini sudah otomatis dia tidak boleh nul kalau yang ini yang name ini kita definisikan tadi jadi kita memiliki dua node-nul yang tidak boleh kosong oke kita akan coba untuk alter ya nah kita akan coba contohkan untuk alter misalkan saya akan alter table nah kita akan ambil kita akan modify nah kita akan ambil ini amount-nya kita akan buat node-nul ya seperti ini nah kita akan memodifikasi dan membuat amount-nya ini tidak boleh kosong kita akan coba jalankan harusnya ini error kenapa? karena kita memiliki data yang masih null nah kalau misalkan ada data yang null dia akan error disini lihat pesannya nah tidak bisa di enable fitur null-nya kenapa? karena ini ya null value font ada value yang null nah kita bisa cek select bintang from nah kita bisa cek ini ini kita lihat kita run nah lihat ini amount-nya ada yang null nah sebelum kita melakukan alter kita harus update dulu ya update ini kita harus set amount sama dengan kosong where amount is null nah kita kita update dulu kita jalankan oke ini sudah berhasil ya kita jalankan nah sekarang baru kita lakukan alter ini kita run nah lihat alter-nya berhasil ya nah sekarang kita cek lagi ini harusnya jadi ada tiga ya kita run nah lihat tadi kan hanya dua sekarang sudah ada tiga ada tambahan amount is not null oke itu ya nah nah kita juga bisa mengembalikan nih ini kan nggak boleh null kita misalkan mau dia mau ngebuat jadi null kita bisa alter lagi sebenarnya kita bisa alter lagi ini not null kita ubah aja jadi null seperti ini kita block kita jalankan ini berhasil kalau kita lihat lagi maka yang sudah kita set menjadi null jadi hilang ya oke kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial karya ini kita sudah belajar terkait dengan not null jadi not null ini kita gunakan untuk memaksa kolom agar tidak menerima null biasanya ini untuk menjaga integritas data supaya tidak kosong ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih